memiliki hati yang besar katanya harus menjadi manusia yang tegar semua konflik dihadapi dengan sabar namun jika terus mengulang perbuatan yang tidak benar apa harus menjadi liar agar orang yang harusnya merasa bersalah tersadar No Mercy adalah film Korea tahun 2019 yang bercerita tentang pembalasan dendam seorang wanita atas orang-orang yang mengganggu adiknya cerita dimulai dengan mobil yang menuju sebuah bengkel dikendarai oleh wanita berpakaian merah wanita itu lalu mengambil martil dan mendekat ke petugas bengkel yang sedang memperbaiki mobil sempat tercengang dengan apa yang dilihat si petugas bengkel itu lalu keluar menanggapi wanita bernama Ine yang mencari seseorang kebetulan pria itu adalah orang yang Ine cari tapi Ine langsung menghantamnya jadi sebelumnya seorang wanita bernama Ine baru saja keluar dari penjara tapi kebebasannya tidak dijemput siapapun Ine pulang seorang diri hingga akhirnya saat tiba di rumah adiknya langsung menghampiri si adik senang Ine kembali mereka lalu makan bersama Ine lalu memberikan pita rambut untuk adiknya si adik semakin senang sebelum tidur si adik mengaku jika benci sekolah ia ingin berhenti dan ingin langsung bekerja Ine jadi minta si adik fokus sekolah dulu apalagi si adik akan segera lulus Ine mengungkit janji si adik kepada ayah untuk menuruti Ine dan sekarang Ine minta si adik untuk terus sekolah Ine menjanjikan si adik akan bahagia seperti anak yang lain di hari selanjutnya si adik memberikan hadiah sepatu dan pakaian merah untuk Ine hadiah itu dibeli dari uang yang selama ini si adik tabung si adik juga meninggalkan pesan dan minta Ine tidak pergi meninggalkannya lagi sementara di sekolah selesai jam pelajaran adiknya Ine dicegah tiga murid lain si adik sangat ketakutan tiga pembuli itu memaksa mengajak Ine ke suatu tempat Ine sempat menolak karena kakaknya pulang tapi para pembuli tidak peduli murid lain yang tidak tega melihat adiknya Ine malah ikut dihajar pembuli di tempat yang berbeda Ine ingin mendaftarkan diri lagi sebagai pegawai di tempat lemahnya Ine punya rekam jejak yang bagus sebagai ahli bela diri bahkan kemampuan Ine bisa mengalahkan pria tapi perusahaan tidak bisa mempekerjakan Ine lagi karena insiden sebelumnya Ine terlalu sadis menghajar seseorang hingga membuat Ine masuk penjara malamnya adiknya Ine masih ada di tempat karaoke satu dari tiga pembuli itu juga korban buli dia terpaksa ikut dan menurut karena tidak ingin dibuli juga si adik izin ingin pergi tapi para pembuli tidak suka karena si adik seperti tidak berterima kasih padahal sudah diajak bersenang-senang ponsel si adik lalu berdering para pembuli mengabaikannya dan malah melepaskan pakaian si adik mereka merekamnya Ine masih mencoba berpikir positif tidak mendapat respon dari si adik dimana si adik sekarang diperkenalkan dengan para pria yang membuat si adik semakin tidak nyaman panggilan dari Ine kembali muncul mereka minta si adik berbohong jika akan segera sampai rumah dan karena takut si adik pun menuruti mereka Ine jadi menunggu tapi si adik tidak juga muncul si adik sekarang dijual ke pria lain ia lalu ke toilet dan menghubungi para pria yang kemudian langsung datang ke ruangan si adik dan menghajar pria yang melecehkan si adik si adik dijadikan pancingan mereka mengancam pria cabul dan menguras habis uangnya selesai dengan satu korban mereka lanjut menghajar pria lain karena telah melakukan hubungan dengan anak di bawah umur Ine yang tidak mendapat kabar tentang adiknya tentu mencari keberadaan si adik tapi tak ada yang ia temukan sampai dengan si adik terjebak dengan pria bertato dan para pria yang harusnya menghajar pria itu tidak datang si adik ingin kabur tapi tidak bisa Ine lalu melihat foto keluarganya ia masih mencoba berpikir positif akan adiknya walau malam itu membuat Ine tidak tenang sampai waktu pun berganti si adik masih tidak bisa Ine hubungi Ine jadi segera pergi dan menggunakan pakaian merah pemberian si adik Ine datang ke sekolah dan tidak melihat adiknya sama sekali di toilet salah satu pembuli menyalakan ponsel milik Ine sementara Ine kini bertanya ke guru yang malah mewajarkan tindakan remaja yang hilang selama beberapa hari si guru yakin adiknya Ine akan pulang Ine jelas makin khawatir tapi si guru malah menyalakan Ine yang tetap menyekolahkan adiknya di sekolah biasa seharusnya si adik yang berkebutuhan khusus itu sekolah di sekolah luar biasa Ine jadi terdiam saat ingin pulang murid lain yang sebelumnya sempat kasian melihat Ine menunjukkan video yang baru ia terima dari salah satu pembuli video adiknya Ine dipaksa melepaskan pakaiannya di tempat karaoke Ine jelas tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu dan saat pulang sekolah para pembuli mengganti pakaian di toilet dan berencana ke tempat hiburan lagi salah satunya bertanya tentang adiknya Ine yang tidak ada kabarnya tapi dua pembuli lain sama sekali tidak peduli sampai dengan di toilet ada Ine yang bertanya keberadaan adiknya dua pembuli itu masih santai dan Ine tanpa bicara lebih lanjut langsung menghajar dua pembuli membuatnya dibawa ke pria yang menjual si adik pria itu sempat melawan tapi Ine melawan balik dan terpaksa orang itu memberikan brosur tempat peminjaman jadi pada malam itu para pria yang akan menghajar orang yang melecehkan si adik melihat jika si adik bersama pria bertato tapi mereka ketakutan dan pria bertato tidak terima suasananya semakin dirusak ia lalu mengeluarkan pisau dan menghajar mereka pisau itu ia lukai ke diri sendiri tanpa merasakan sakit ketika pria itu semakin tidak berkutik mereka disuruh membayar atau si adik akan dibawanya mereka tidak punya uang dan terpaksa meminjam ke orang tersebut menyetujui kontrak si adik akan tetap dibawa sampai mereka bisa menembus uangnya Ine dengan kesal pergi membawa ponsel pria itu menghubungi nomor di kartas yang pria bertato berikan tapi sambungan terhubung ke toko dan sedang tutup Ine lalu menghubungi polisi dan melaporkan apa yang terjadi tapi polisi menduga jika si adik bukan hilang melainkan kabur Ine jadi pesimis dengan sikap polisi apalagi Ine tidak punya bukti jika si adik diculik prosedur yang berbelit dan oknum polisi yang sepertinya tidak punya nurani itu membuat Ine mengakhiri panggilan dan memutuskan mencari adiknya seorang diri di tempat lain seorang pria pemilik tempat pijat memberikan tumpukan uang yang banyak ke pria bertato pemilik pijat berterima kasih karena pria bertato menjual gadis malam padanya tapi ia merasa gadis itu terlalu muda yang pria bertato bantah apalagi mereka menjalankan bisnis ilegal dan pelacur bagaimanapun sama saja pria bertato lalu mengambil pistol milik pemilik tempat pijat tersebut sempat ditolak tapi pria bertato mengembalikan banyak uang pistol pun jadi miliknya sementara wanita lain kini masuk ke kamar adiknya Ine masih ketakutan dan ingin pulang tapi wanita itu malah menamparnya Ine juga sekarang pergi ke tempat pinjaman uang sesuai brosur dan disambut orang asing kedatangannya sempat ditolak tapi Ine memaksa masuk orang itu pun mengaku hanya pernah mengantar pria bertato yang Ine cari Ine lalu pergi mengambil ponsel dan mobil orang tersebut di waktu yang sama adiknya Ine kini ingin dilecehkan oleh pemilik tempat pijat sebagai tahap pertama latihan untuk melayani pelanggan si adik jelas memberontak dan akhirnya menggigit tubuh si pria si pria jadi menghubungi pria bertato dan ingin uangnya kembali ia menyesal telah membeli adiknya Ine tapi si pria bertato tidak terima panggilan di akhiri Ine juga sekarang ke sebuah apartemen ia ke tempat parkir dan mengamati plat mobil yang ada sampai menemukan plat mobil yang sama seperti yang orang temuinya tadi katakan Ine jadi menunggu dan mengamati mobil targetnya yang ia yakini milik pria bertato sampai esok harinya pria bertato ke mobilnya dan Ine langsung mengikuti dari belakang pria bertato pergi sambil telponan dengan pemilik tempat pijat ia akan mengambil kembali adiknya Ine dan mengembalikan uangnya Ine lalu menghubungi dari ponsel orang yang semalam ia ambil dan terhubung ke pria bertato yang segera diangkatnya Ine menanyakan keberadaan gadis yang pria bertato bawa si pria bertato sempat bingung siapa yang menelpon sampai Ine mengakui jika gadis yang pria bertato bawa adalah adiknya panggilan dimatikan si pria bertato kesal dan Ine langsung menabrakkan mobilnya setelah itu mendekat dan menyetrum pria bertato kemudian Ine mencekik pria bertato yang saat sadar sangat bingung kesakitan Ine ingin tahu keberadaan adiknya dan ingin mobil dilajukan si pria bertato pun menurut ia bilang jika adiknya Ine sudah tidak lagi bersamanya dan minta ikatan lehernya dilepas tapi Ine tidak terima negosiasi ikatan semakin erat mobil jadinya menabrak di tengah kekacauan itu pria bertato akhirnya bisa melawan Ine tapi Ine masih mencoba bertahan si pria bertato menggunakan pisau tapi Ine bisa menghindar sampai tangan si pria bertato dipatahkan ia tidak lagi sadar Ine menenangkan diri dan setelah itu memasukkan pria bertato dalam bagasi dengan ponsel pria bertato itu Ine menghubungi orang terakhir yang pria bertato hubungi terhubung ke pemilik tempat pijat Ine mengaku sebagai asisten pria bertato dan pemilik tempat pijat pun bilang jika sekarang masalahnya sudah beres pria bertato tidak perlu mengambil gadisnya lagi karena sudah ada yang ingin mengambil gadis itu panggilan dimatikan Ine jadi segera bergegas mobilnya itu melaju menuju tempat pijat Ine bertemu dengan wanita yang menggunakan pita milik adiknya Ine jadi langsung menghajar wanita itu dan minta dipertemukan dengan bos pelayan yang lain Ine setrum dan wanita itu pun akhirnya mempertemukan Ine dengan si pemilik tempat pijat Ine bertanya keberadaan adiknya dan mengeluarkan pisau si pemilik tempat pijat masih santai dan Ine jadi langsung menyerang si pemilik tempat pijat menyalahkan Ine yang tidak mengurus adiknya dengan baik ia ingin hutangnya dilunasi jika Ine ingin adiknya kembali Ine kesal karena adiknya diculik bukan berhutang pemilik tempat pijat tiba-tiba menyerang Ine belum siap tapi bagaimanapun ia mencoba melawan balik si pemilik tempat pijat itu Ine hajar sampai menyerah ia pun minta wanitanya menjelaskan si wanita cerita jika saat itu si adik ingin menelpon kakaknya tapi saat menghubungi nomor si kakak tidak ada yang merespon Ine tidak ada di rumah si adik jadi bingung jadi menghubungi nomor lain yaitu supermarket ada orang tua yang mengangkat panggilan tapi kemudian yang membawa adiknya Ine pergi adalah pemuda berjas kepergiannya kurang lebih sejam yang lalu Ine lalu membuat si pemilik pijat tidak sadarkan diri dan setelah itu minta diberitahu nomor orang yang membawa si adik dimana si adik dibawa menggunakan mobil si adik bingung ia tahu siapa pria yang membawanya itu tapi ia tidak cukup mengenalnya si adik ingin tahu apakah pria itu akan membawanya pulang si pria lalu menyuruh si adik istirahat ia juga tidak yakin dengan dirinya sendiri Ine juga mendapat nomor supermarket yang adiknya hubungi setelah itu pergi sementara pria yang membawa adiknya Ine kini keluar mobil si adik yang terbangun kemudian mencoba pergi pria yang kembali jadi panik dan mencari keberadaan si adik yang rupanya naik bis pria itu jadi menghentikan dan lalu masuk ke dalam si adik minta supir bis terus melaju tapi si supir membiarkan pria itu masuk dan menyeret si adik keluar semua orang bingung si adik minta tolong diselamatkan tapi pria itu mengakui jika wanita itu adalah adiknya dan menyeretnya pergi bis melaju dan si adik lalu dibawa paksa kembali ke dalam mobil si adik memohon agar pria itu mengantarkannya ke Ine si pria sangat bingung sampai ia mendapat panggilan dari atasannya si atasan adalah anggota dewan kota busan yang sedang mengadakan acara pria anak buahnya pejabat lalu membawa adiknya Ine ke suatu tempat Ine juga kini pergi sampai menyadari jika di bagasi pria bertato terasadar Ine lalu menghentikan mobilnya dan membuka bagasi pria itu ingin berdamai dan tidak ingin memperpanjang urusannya si pria jadi cerita jika adiknya Ine dan temannya yang lebih dulu mengerjainya si pria bertato tidak merasa bersalah sepenuhnya ingin menghajar Ine lagi tapi Ine langsung menghantam tangan pria tersebut mobil kembali dinyalakan Ine mundur dan menabrakkan bagian belakang mobil pria bertato keluar mobil dan Ine lalu pergi meninggalkannya pria yang membawa adiknya Ine bilang jika seharusnya si adik tidak menelpon karena sekarang si adik jadi tidak aman si pria ingat jika si pejabat sengaja membuat wajahnya terluka ia menyalahkan si pria atas kekacauan yang terjadi padanya untung si pejabat masih bisa lolos si pejabat menduga jika pria itu mencari Ine si pejabat lalu menyuruh si pria mencari adiknya Ine lebih dulu tidak peduli bagaimanapun caranya sekarang adiknya Ine minta dilepaskan tapi si pria pergi Ine lalu sampai di minimarket dan cerita jika adiknya menelpon minimarket tersebut lalu seseorang menjemputnya si pemilik wanita tidak merasa menerima telpon saat menyebut nama adiknya Ine ia bertanya ke suaminya yang tampak panik suami malah kesal dengan Ine dan yakin jika Ine akan mengambil keuntungan darinya atas si adik yang pelacur ia tidak merasa bersalah dan tidak akan memberikan Ine apapun Ine dan istri bingung dengan apa yang suami katakan jadi dulu adiknya Ine sering datang belanja di tempat itu si suami pun mendekat dan melakukan pelecehan si adik diperlakukan tidak manusiawi istri yang mendengar cerita itu jadi sangat kesal dengan suaminya yang rupanya berengsek ia lalu pergi Ine langsung menghajar si suami yang mengaku tidak tahu adiknya Ine Ine langsung mematahkan jari si suami membuatnya akhirnya cerita jika ia hanya mengangkat telpon jadi malam itu si wanita tempat pijat meminta uang jika ingin adiknya Ine si pemilik toko merasa diperas ia lalu menghubungi studio foto si suami menyesal tapi Ine tidak akan bisa memaafkan perbuatannya Ine semakin menghajarnya jadi dulu setelah berhubungan dengan adiknya Ine si pemilik toko cerita kepada temannya saat berhubungan dengan adiknya Ine si teman jadi ikut tertarik Ine lalu mendatangi temannya pemilik warung yang bekerja di studio foto Ine langsung melihat foto adiknya di sana dan Ine langsung menghantam foto tersebut ke si pria jadi dulu si adik jadi model untuk difoto tapi si fotografer kelewat batas dan sekarang Ine ingin tahu keberadaan adiknya tapi pria itu tidak ingat si pria pun bilang jika dulu ia menghubungi temannya yang kerja di bengkel nah ke cerita dulu teman mereka yang kerja di bengkel ikut bergabung cerita tentang adiknya Ine yang mereka jadikan boneka obrolan gila itu jelas tidak masuk akal jika benar dilakukan oleh manusia tapi nyatanya memang seperti itu si pekerja bengkel dulu bahkan membayar adiknya Ine agar bisa berhubungan si adik yang menolak membuatnya dihajar sekarang Ine jadi mendatangi bengkel tempat pria itu kerja seperti di awal film tadi Ine dengan martil menghantam tangan orang tersebut si pria bingung kesakitan Ine semakin menginjak dengan hak sepatunya Ine ingin tahu keberadaan adiknya orang tersebut pun akhirnya memberitahu jika saat itu ia menelpon anggota dewan Ine pun ingat anggota dewan yang dimaksud dulu Ine melihat adiknya tidur bersama anggota dewan Ine jadi langsung menghajar si anggota dewan si adik dalam pengaruh obat sekarang Ine benar-benar kesal sekaligus sedih Ine tidak habis fikir bagaimana pria dewasa bisa sangat jahat ke anak sekolah Ine kemudian menurunkan dongkrak menjepit si pria dengan mobil jadi pada malam itu adiknya Ine menghubungi minimarket dan minta tolong tapi ponsel diambil alih wanita yang mengira jika pemilik warung adalah wali adiknya Ine si wanita ingin uang dan mereka bisa membebaskan adiknya Ine si pemilik warung panik mengira jika perbuatan bejat mereka akan terbongkar jika adiknya Ine tidak ditebus ia menghubungi temannya di studio foto dan yang kerja di bengkel sampai teman di bengkel menemukan kartu nama anggota dewan mereka lalu menghubungi si anggota dewan dan 3 tahun lalu si anggota dewan ini menemukan selana dalam wanita ia jadi tahu mobilnya digunakan pemilik bengkel untuk berhubungan dengan wanita tapi kemudian anggota dewan juga mendatangkan adiknya Ine dan berhubungan di mobil juga si adik lalu pulang ke rumah sangat takut Ine jelas bertanya dari mana saja si adik tapi si adik tidak mengatakan apa-apa si adik menangis dan Ine semakin marah karena si adik seperti tidak menurutinya di hari berikutnya Ine jadi mengamati kepulangan adiknya dari sekolah yang dijemput mobil Ine kemudian mengikuti kepergian mobil tersebut tertuju ke hotel adiknya Ine dipaksa minum obat dan Ine jadi masuk ruangan melihat kebejatan si pejabat publik Ine langsung menyerang perkelahian terjadi mata si pejabat berhasil dilukai Ine langsung membawa pergi adiknya yang dalam pengaruh obat sekarang Ine menghubungi pria anak buahnya pejabat Ine tahu si adik bersama pria itu Ine mohon untuk membebaskan adiknya dan tahu jika si pria terpaksa bekerja untuk si pejabat Ine berjanji akan membunuh si pejabat asal si pria membantunya si pria ingat akan perbuatan pejabat yang jahat padanya dulu ia ditugaskan mencari adiknya Ine selama ini si pria mengamati adiknya Ine tapi si pria masih punya hati dan terkadang tidak menuruti perintah si atasan si pria jadi memberi tahu lokasi si pejabat kemudian Ine pergi lagi anggota dewan masih disambut banyak orang selesai acara ia pergi Ine sudah berada di lokasi anggota dewan dan mengamati anggota dewan izin istirahat dan anak buahnya berjaga Ine nekat mendekat dan anak buahnya anggota dewan langsung dihajarnya Ine berhasil menemukan pejabat dan ingin menembaknya Ine bertanya keberadaan adiknya tapi si pejabat mengancam balik Ine tetap ingin tahu tapi si pejabat melawan balik dan memanggil bawahnya sekarang Ine melawan para anak buah si pejabat kabur satu lawan sekian itu Ine menangkan selesai dengan anak buah Ine mengejar si pejabat yang kabur Ine menabrakan mobilnya membuat si pejabat sempat oleng tapi benturan selanjutnya si pejabat bisa memutar balik dan Ine menembakkan senjatanya mengenai tangan si pejabat namun mobil Ine malah tersangkut si pejabat pergi jauh si pejabat menelpon anak buah pria dan minta agar adiknya Ine diberi obat terlarang si pria sempat menolak karena hal itu bisa membunuh si adik tapi pejabat tidak peduli si pejabat minta bantuan anak buah yang lain dan si pria jadi mengarahkan si pejabat ke tempat lain ia akan menghubungi anak buahnya yang lain setelah panggilan ditutup ia sangat bingung Ine lalu mendapat telpon dari si pria sementara si pejabat kemudian menghubungi anak buah lainnya sekarang Ine tahu kemana arah yang dituju ia berhasil melajukan mobilnya lagi si pria jadi kini mengajak adiknya Ine pulang membuat si adik tertegun tidak menyangka sekarang Ine ada di sebuah tempat tapi kedatangannya langsung ditabrak mobil lain Ine masih selamat ia keluar meletuskan tembakan di waktu yang sama si pejabat dan anak buahnya kini menggantung bahwa hanya yang diketahui telah berhianat si pejabat tidak terima dan lalu membunuh pria itu kemudian pejabat dan anak buah yang lain pergi Ine juga masih hidup dan membersihkan luka di tubuhnya malamnya Ine bersiap lagi pertarungan akan segera ia hadapi sementara adiknya Ine juga sudah bersama pejabat ia akan diberi obat terlarang setelah itu si pejabat mendekat ke anak buahnya yang akan dikubur tak lama Ine muncul menabrakan mobilnya ke orang-orang pertarungan terjadi sekian pria melawan satu wanita itu tetap Ine coba hadapi si pejabat kabur dan menyuruh anak buahnya membunuh Ine dan peluru yang habis membuat Ine bertarung dengan tangannya namun mustahil untuk bisa menang kelemahan Ine terbaca si pejabat juga kini menghajar adiknya Ine memperlihatkan si adik kepada Ine yang tidak berdaya Ine yang hendak dibunuh melawan di sisa tenaganya si pejabat lalu mengusir anak buahnya pergi sekarang Ine bisa menang ia menuju ke tempat si pejabat yang dari belakang menyerang si pejabat menusukan pisaunya dan walau terluka Ine masih bisa menghantam si pejabat yang sekarang tidak bisa lagi melawan Ine menang si pejabat bukan lawan sebandingnya si adik lalu memanggil nama Ine dan Ine jadi mendekat si adik mengajak Ine piknik mengingatkan Ine akan kejadian setelah si adik dilecehkan pejabat dulu Ine mengajak si adik pergi ke tempat yang jauh yang bisa bebas dari hal buruk si adik merasa tidak melakukan hal buruk dan Ine sulit menjelaskan Ine menangis adiknya masih tidak tahu jika orang-orang sudah jahat kepadanya Ine berjanji akan menjaga adiknya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti si adik Ine semakin menangis sama seperti sekarang dalam pelukan adiknya Ine dan si adik lalu pergi berharap dunia mereka akan semakin baik ke depannya dan cerita berakhir dan itulah seluruh alur cerita film No Mercy terima kasih sudah menonton jangan lupa like share subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya jika ada saran kritik atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati